Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nabila Ibrahim salah satu juri Hafiz Indonesia Alhamdulillah setelah 10 tahun Hafiz Indonesia tahun ini kembali lagi hadir Untuk terus menginspirasi sahabat Hafiz semua Ikut terus ya dan dukung para peserta Hafiz Jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia Dan jangan lupa juga like dan komen Terima kasih Assalamualaikum Akhirnya bareng ke Irfan sini Ya Oke Makasih Kuisra Tadi Kak Irfan tuh deg-degan banget Nengat kamu tau gak Di belakang kamu tuh gemeter banget Gitu Iya kenapa tadi Kenapa tadi Kak Irfan nanya ke mama Akhirnya gini Ma itu gak apa-apa ma Bentar mama boleh kesini ma Bawa micnya ma Tadi orang tua yang disana semuanya Pasti melihat ya Gemeter banget emang suka seperti itu Emang suka seperti itu Enggak Kak mungkin nervous Tapi mama lihat sendiri kan Iya Itu dewan juri Kalau dari belakang datang Keren kena angin Tapi kok Kuisra enggak Akhirnya iya Alhamdulillah hebat ya anaknya ma Alhamdulillah Alhamdulillah Ini anak keberapa Kalau boleh tau Anak pertama Dari berapa pesaudara Satu Satu-satunya Alhamdulillah Kalau gitu Kak Irfan Mau lihat tayangan dulu deh Kita ke Pemalang Kita akan lihat bagaimana Keseharian dari Aira Di Pemalang Ayo ini dia Assalamualaikum Ini Aira dari Pemalang Aira Sosok anak soleha Ia tumbuh menjadi anak yang ceria Serta cerdas Dahulu sang ayah pernah bekerja menjadi TKI di Malaysia Lalu bekerja sebagai security Dan saat ini Ayah berhenti menjadi security Dan memilih untuk berjualan roti keliling Sang Mama Sehari-hari Mama mengajar ngaji di TKI Asidik Mama dan Aira sangat dekat Mama pula yang seringkali menemani Aira Untuk bermurojaah Insya Allah Aira akan menjadi penerang untuk keluarga Di akhirat nanti Insya Allah Ini Mama Aira Tadi kita jadi lihat Keseharian ayahnya Aira ya Jadi ayah pernah kerja di Malaysia Iya Kapan itu? Tahun 2010 Kemudian pernah jadi security Beralih profesi dari security Menjadi penjual roti Kapan itu? Desember tahun 2020 Baru-baru ini? Oh iya Kenapa alasannya? Saat itu pandemi ya kak Terus kan susah untuk bertemu Biasanya satu bulan sekali pulang Sebentar Jadi security di mana memang? Cikarang Oh di Cikarang Terus juga Kasian katanya Saya kan bolak-balik ngaterin Aira Ke pondok Iya waktu pulang kita belum ada Rencana mau ngapain Mau bekerja apa Terus bismillah Insya Allah ada rezekinya Waktu itu sore-sore makan roti Kata dia Ini roti enak Terus katanya Mau jualan roti? Mau Saya emang yang penting halal Alhamdulillah Sampai sekarang Roti orang atau bikin? Roti orang Roti orang Ambil Oke Nah kalau dari sisi penghasilan maaf Dari security Dengan berjualan roti Lebih besar mana? Lebih besar security Tapi gak apa-apa? Gak apa-apa kak Yang penting kita kumpul Aira menjadi penghafal Qur'an Sudah dari kapan? Dari umur 5 tahun Jadi Aira Sang anak tukang roti ini Akhirnya menjadi penghafal Qur'an Dan menjadi peserta Iya kak Mama Pernah bekerja juga kak dulunya? Iya Bekerja apa mama? Di PT Plastik Iya Pernah bekerja apa lagi? Nah dulu pernah jadi pembantu rumah tangga Pernah jadi asisten rumah tangga? Iya Aira Aira Bangga gak sama ayah sama mama? Bangga? Iya Iya Kerja keras untuk kamu ya? Iya Bilang apa pun Terima kasih mama Iya Di masa pandemi ini Ini kesusahan untuk kita semuanya Dari sisi ekonomi Salah satunya Banyak yang tiba-tiba hilang pekerjaan Bagaimana untuk Mencukupi kebutuhan rumah tangga Alhamdulillah Masih bukan Kekuatan, kesehatan Untuk mencari rejeki Alhamdulillah Bahkan rejekinya yang hakiki adalah Mempunyai anak yang soleh Betul Biamir Masya Allah ya Cerita hidup yang tak mudah Dilalui oleh keluarga Akhirnya Ini pilihan Allah ke Irfan Lahir seorang anak Dari bibit yang bersih Tadi Ibunda mengatakan yang penting halal Rasulullah SAW bersabda Sedikit Yang penting halal Dan kau bisa bersyukur Dan kau bisa melahirkan anak-anak yang soleh Lebih baik Daripada banyak Tetapi membuat kamu lalai Bunda telah memberikan pelajaran luar biasa Aira Ridha Dengan apa yang Aira Saksikan Sekalipun sedikit dari penghasilan ayah bunda Dan bunda Berusaha semaksimal kemampuan Jangan sampai ada barang haram masuk Kepada Aira yang sedang menghafal Al-Quran Allahu Akbar Allahu Akbar Saudaraku rahmat Allah Allah SWT mengumpamakan Harta haram itu Seperti sebuah kotoran Dan setiap anak yang lahir Dari harta haram Maka anak itu membawa kotoran Bunda Sungguh mulia Bunda Bunda rela menerita Yang penting halal Aira Bawalah Quran Jaga Al-Quran akan terus bercahaya dalam hidupmu Mama Terima kasih telah mengajarkan kita semua Dengan sebuah kehidupan yang hakiki Selalu ada cerita dari para peserta Dan kemana-mana tetap disini Di satu dekade Hafiz Indonesia 2022 Cinta Al-Quran Terima kasih telah menonton